Intro Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabiin punya guru, ulama punya guru Antum bukan Nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabiin Mau belajar sendiri, gak punya guru Bagaimana kita bisa memahami dengan baik itu kan? Jadi prinsip utama dalam belajar, pertama, mesti ada guru yang memahamkan kita Baik, kemudian siapa guru-guru yang baik itu? Nabi SAW menjelaskan, lihat, kalau tadi Nabi, gurunya Malaikat Jibril Nabi mengajarkan pada sahabat, sahabat gurunya Nabi Sahabat mengajarkan pada tabiin, tabiin gurunya sahabat Kemudian tabiin mengajarkan pada generasi setelahnya Nah, runtutan orang-orang yang mengajarkan ini Kalau orang-orang belajar dari Nabi, disebut oleh Nabi di hadith riwayat Ibnu Majah Nomor hadith 233 Rawinya dari sahabat Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu Lihat di ujung hadithnya, lihat kalimatnya Dan sungguh para Nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar Tidak ada harta dunia yang diwariskan oleh para Nabi dan Rasul Tapi mereka mewariskan ilmu Mewariskan ilmu Jadi Nabi mewariskan ilmu pada para sahabat Sahabat mewariskan ilmu kepada para tabiin Tabiin mewariskan ilmu Nah, pewaris ilmu ini disebut kemudian oleh Nabi langsung dengan ulama Jadi ulama itu pewaris para Nabi Masya Allah Antum ini, mohon izin Kalau ada orang tua Antum, mewariskan harta 100 miliar misalnya Masya Allah Mau enggak? Yang katakan Allah 100 miliar Masya Allah Baik Kemudian dibagi misalnya Antum punya saudara empat Dibagilah kemudian berdasarkan hukum Islam Tapi ternyata Antum enggak kebagian Enggak dikasih misalnya kan? Baik Ketika Antum tidak dikasih Padahal Antum berpeluang mendapatkan bagiannya Bagaimana respon Antum? Misal jatah Antum 25 miliar Tapi Antum enggak dikasih Baik Respon Antum bagaimana? Marah Baik Sekarang yang kedua Antum dapat bagian 25 miliar Tapi Antum enggak mau ngambil Kira-kira Antum gambarannya seperti apa itu? Dapat warisan 25 miliar dikasih enggak mau Kira-kira bagaimana? Ingat pintar itu anugerah Tapi kurang sehat itu pilihan Ya kan? Lihat gambarannya gitu kan? Antum rugi kan? Rugi Antum enggak mau ngambil Dikasih enggak mau ngambil Halal hukumnya Baik Dan itu dari harta yang sangat halal Tapi Antum enggak mau ngambil Jadi Anda bayangkan Warisan dari manusia biasa saja Begitu diperebutkan Sekarang Nabi memberi warisan Masa enggak ada yang rebutan? Nabi enggak sih warisan? Apa enggak mau? Manusia biasa enggak sih warisan? Antum rebutkan Nabi enggak sih warisan? Masa enggak ada yang mengambil? Dan warisan Nabi itu Kalau diberikan Itu sejahtera dunia Bahagia akhirat Warisan manusia belum tentu Mengantarkan Antum Pada kebahagiaan akhirat Tapi kalau warisan Nabi Sudah pasti itu Dunia bahagia Akhirat juga Masa Allah Gembira luar biasa Nah sekarang warisan Nabi itu Ada pada para ulama Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu Jadi kalau Antum ingin belajar Tentang yang benar Tersambung kepada Nabi Maka cari dari ulama Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir Ya dari ayat 27 Sampai dengan ayat 29 itu Posisi paling kanan Sebelah bawah Saya langsung ke inti ayatnya saja Lihat kalimatnya Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama Tidak menyebutkan ciri pintarnya Karena ulama itu sudah pasti pintar Makanya jama' dari alim Alim itu pintar Alim itu pintar Lawannya jahil Bodoh Tidak banyak pengetahuan Kalau sudah punya pengetahuan Alim Jama'nya ulama Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran Tidak sekadar pintar Tapi khasyah Ya khasyallah Kepintarannya bisa menuntun Ia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Awas seti-hati Jadi kalau antum ingin cari guru Ya baik secara langsung Ataupun lewat media Perantara ketika tidak mendapatinya Anda yang lewat Youtube tadi Karena tidak bisa langsung bertemu Dengan yang bersangkutan Misalnya Ada yang lewat perangkat yang lainnya Silahkan Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya Setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya Ada wasilah Ambil Sekarang teknologinya luar biasa Bisa pakai Skype Bisa live dan sebagainya Bisa nanya langsung Silahkan Boleh kita Tidak ada masalah disitu Walaupun barangkali nanti Ada hal-hal yang belum dipahami Mesti disempurnakan disitu Tapi poinnya adalah Kalau Anda mencari guru-guru Maka carilah kata Quran Yang punya rasa takut kepada Allah Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah Bukan sekedar pintar Kalau yang pintar banyak Non-muslim pun ada yang pintar Bahkan hafal Quran Orientalis itu pada pintar Hafal Quran Kemudian ada orang-orang yang Orang-orang misi Macam-macam Dia pelajari itu Dia pelajari Dan ada sekolah-sekolah khusus Didesain di barang Sejak zaman dulu Bahkan sejak Mohon maaf Tahun 1492 itu Sejak terjadinya selesai Perjanjian Tordesilas Kemudian orang-orang Islam Dikalahkan di Spanyol Manuskripnya dibawa ke Eropa ke Barat Itu langsung mendirikan sekolah orientalis Banyak Di antaranya misal Sorbonne Di Paris Di Perancis Sampai kemudian yang paling modern Ada Harvard Ada Oxford Dan sebagainya Ada Mechil di Kanada Ada Leiden di Belanda Itu di antaranya adalah Universitas-universitas Yang pertama didirikan Untuk mempelajari Nilai-nilai keislaman Dan ketipuan Dan disana banyak orang-orang Yang memahami Al-Quran Dalam arti menghafalkannya Mencoba memahaminya Hadis dan sebagainya Tapi untuk memahami itu Mohon maaf Mereka tidak niat Untuk mendapatkan Hidayah dan kebaikan Dari situ Hanya sekedar menemukan Celah-celahnya Untuk dipersoalkan Dan diberikan keraguan Kepada orang-orang Islam Demikian misi Pada umumnya Yang dilakukan oleh mereka Karena itu Alumi-alumi yang kemudian Berasal dari sana Pulang-pulang ke Indonesia Itu kadang-kadang Pada aneh-aneh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati